Baik teman teman saat ini komar berada di blok B ya Sekilas pembangunan untuk blok B Saat ini blok B1 ya dinding sudah terpasang Juga sudah mulai pemasangan untuk slup bagian atas Atau besi kuncian ya ring balek Nah untuk B2 disini sudah terpasang untuk sopinya Untuk siap ke pemasangan bajaringan teman teman Nah disini juga untuk blok B2 Saat ini sudah terpasang kuncian ring baleknya Untuk lanjut ke pemasangan sopinya Untuk struktur bajaringan seperti yang di blok B2 ini ya teman teman Nah untuk informasi pembangunan di blok B Sudah yang terpasang dinding batako Yaitu blok B1, B2, B3, B4 juga sudah terpasang B5, B6 dan B7 sudah mulai pemasangan teman teman Nanti kita lihat dari progres sekilas pembangunannya ya Untuk blok B dari B3 dan B4 Tunggu videonya teman teman Cuaca hari ini sedang mendung teman teman Nah untuk blok B2 sudah terplester ya Untuk dindingnya sudah terplester Nah ini B3 saat ini baru pemasangan dinding dan kuncian saja Mungkin plesternya belum berjalan Nanti kita lihat dari sisi yang menghadap ke selatan dari B3 Kita juga bisa lihat blok B4 dan B5 teman teman Tunggu videonya ya teman teman Nah ini adalah blok B3 ya teman teman Dari ini adalah nomor 68 Ya paling ujung ya Karena yang belakangnya adalah nomor 1 Nah ini topi minimalisnya atau topi untuk di atas pintu dan di atas jendelanya juga sudah terpasang Terus yang terbaru saat ini Untuk kolam retensi penampungan air Sudah terpagar dan juga sudah ditanamin rumput gajah Sudah rapi lah ya Tinggal perapihan sedikit lagi paling Nah kita dari sini bisa melihat blok B4 Nah blok B4 dindingnya juga sudah terpasang Seperti di blok B3 Dan sedang berjalan juga itu untuk pengecoran bagian topi minimalisnya teman teman Nah blok B5 disana kita dekatin ya teman teman Halo teman teman Ya ketemu lagi nih saat ini komar berada di depan blok B4 ya Nah ini adalah B4 nomor 50 Belakangnya adalah nomor 1 ya teman teman Nah untuk jumlah blok B4 ini sendiri terdapat 50 unit Ya satu deret dari nomor 1 di belakang sampai dengan ujungnya Itu sampai dengan nomor 25 Lanjut lagi nomor 26 sampai di depan komar berdiri saat ini adalah nomor 50 Nah untuk progres blok B sendiri B4 saat ini sudah berjalan pemasangan dinding Ring balek dan pengecoran topi minimalis teman teman Nah disini juga kita bisa lihat progres dari pembangunan blok B5 Nah untuk B5 saat ini sedang berjalan proses pemasangan dinding batako dan kusen pintu Juga kusen jendelanya Dan di ujung sana teman teman tapi gak kelihatan ya backlight ke sinar matahari ya Itu adalah blok B6 di depan motor komar ya B6 dan B7 juga sudah pemasangan dinding Nanti kita dekati ya teman teman Untuk video kali ini komar update nya sampai dengan blok B saja Mungkin kita lanjut nanti komar lanjut nanti untuk progres blok C dan blok D sekalian Baik teman teman saat ini komar berdiri di blok B5 Persisnya ini depan komar adalah nomor 47 Dan ini adalah nomor 48 ya teman teman Nah ini nomor 48 Kejeda sama gang untuk akses jalan kaki Nah untuk di blok B5 sendiri Yang sedang dibangun saat ini baru sampai dengan blok B5 nomor 35 ya Itu 35 ini 36 ini 37 ini adalah 38 Nah sedangkan untuk blok B5 dari nomor 26 sampai dengan 25 nya itu belum terbangun ya teman teman Nah ini nomor 25 nya teman teman Ya berarti sampai dengan nomor 24 nya belum terbangun Nah komar juga saat ini berdiri di depan blok B6 Nah ini adalah B6 nomor 1 ya Nah untuk blok B6 saat ini juga sudah mulai pemasangan dinding Dan persiapan untuk kuncian ring balak teman teman Nah sudah tinggi ya Sudah segini nih tingginya Nah nanti ini kuncian ring balak atau slope gantung Nanti baru pasang struktur untuk fondasi bajaringan ya Nah mungkin per minggu depan sudah mulai persiapan untuk pemasangan bajaringan ya Nah ini blok B6 nomor 1 sampai dengan ujung sana itu B6 nomor 6 Nah lanjut nomor 7 dari belakangnya kesini lagi nomor 12 ya Karena jumlah unit di B6 ini adalah 12 unit teman teman Nah kita juga bisa lihat blok B7 teman teman Saat ini juga sudah mulai pembangunan Yang belum mulai pembangunan pemasangan dinding Tinggal B8 dan B9 saja Mungkin minggu depan sudah masuk pengerjaan pemasangan dinding di B8 dan B9 teman teman Nanti kita lihat pastinya seperti apa blok B8 dan B9 Tunggu videonya Oke teman teman saat ini komor berdiri di blok B7 Persisnya ini adalah blok B7 nomor 1 ya Sampai dengan ujung sana itu nomor 5 Dilanjut lagi di belakang sini ada 2 unit Nomor 6 dan nomor 7 berarti ya Nah ini kita bisa lihat progres blok B6 Yang menghadap ke barat ya Karena untuk blok B5 B6 B7 itu rumahnya hadap timur barat ya Nah ini sisi yang menghadap ke baratnya Dari nomor 7 ini untuk B6 sampai sini nomor 12 Nah ini nomor 1 dari B7 sampai ujung sana adalah nomor 5 ya teman teman Nah diatasnya ada musolah kampung ya desa dayu ya untuk lingkungan lah disini enaknya tanahnya tingginya aslinya adalah yang di tembok itu teman teman Nomor 26 sampai dengan sini nomor 24 teman teman Oke kita lihat di blok B8 dan B9 Baik teman teman saat ini komor berada di depan blok B8 yang menghadap ke timur ya Untuk blok B8 saat ini sudah pengerjaan lantai dasar dan pemasangan besi tiang ya Nah kita bisa lihat disini B9 juga sudah pemasangan lantai dasar ya lantai kerja ya Untuk nanti pemasangan dinding dan juga udah pemasangan besi tiangnya teman teman Nah dari B8 ini kita bisa lihat blok B2 Nah depan komor adalah blok B3 Ini ya teman teman Nah itu adalah blok B4 Kita disini bisa lihat teman teman disini juga sudah tersedia untuk tiang listriknya Karena saat ini sudah mulai pemasangan tiang listriknya ya teman teman Karena kita sedang percepatan pembangunan di blok A dan blok C Untuk persiapan menuju akad kredit ya teman teman Karena jumlah yang sudah disetujui ya Di blok A dan blok B Secara keseluruhan sih tiap blok ya Blok A, blok B, blok C, blok D juga sudah banyak yang disetujui Tapi secara progres pembangunan kita mulai dari depan Yaitu blok A dulu dan blok C dulu teman teman Nah blok B kita baru mulai berjalan ya Dan blok D juga sudah mulai berjalan Pemasangan lantai kerja dan tiang ya teman teman Nah untuk saat ini Komar sekian dulu Untuk update progresnya di blok A dan blok B Berikutnya tunggu video untuk update progres pembangunan di blok C dan blok D teman teman Karena Komar memenuhi untuk request kebutuhan teman teman Yang mau lihat progres pembangunan di blok B ya Pesona korupan 7 Sekian teman teman untuk video kali ini Komar tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah tampilan dari blok B2 unit komersil ya Tipe 3660 ini adalah nomor 34 ya teman teman Ini adalah nomor 34 karena jumlah unit di blok B2 dan B3 itu Terdapat 68 unit Nah itu adalah blok C5 Nah untuk jumlah unit di C5 tipe 3660 adalah 21 unit Dari yang pertama disana nomor 1 Yang ini adalah nomor 21 teman teman Kita lihat ya secara progres pembangunan untuk tipe 36 Nah buat teman teman yang mau kebagian unit di pesona korupan 7 Untuk subsidinya sudah habis terjual ya teman teman Paling saat ini kalau mau di pesona korupan 7 Kita tersedianya itu tipe komersil atau non subsidi Yang DP nya murah teman teman Itu total alinnya hanya 12 juta saja Untuk cicilannya yang tipe 3660 ini mulai dari 3 jutaan per bulan Kita lihat keseluruhan ya teman teman Ini kita jalan Ini saat ini cuaca setelah hujan nih teman teman Tadi Komar buat karena memang mendung ya Jadi ini kondisi setelah hujan Nah buat teman teman yang khawatir di PK7 banjir Kita bisa lihat keadaannya setelah hujan deras Itu cuma genangan air hujan aja yang di jalan Karena memang dari segi dry nase masih tertutup sama material pembangunan Seperti pasir ya Rikil dan disini bata-bata lah ya Batu-batu atau dinding bekas pembangunan teman teman Itu jadi untuk saluran semuanya lancar Tidak ada genangan yang berarti Atau kemungkinan-kemungkinan untuk banjir ya Untuk pesona ke depan 7 Karena lokasinya bagus Ya kita bisa lihat saat ini ya Secara kemungkinannya untuk banjir Itu bisa dibilang bebas banjir teman teman Dari faktor cuaca Mungkin saat ini kan hujan sedang penghujung musim penghujan Dan secara saluran dry nase nya dari got utama Semuanya lancar teman teman Jadi jangan khawatir Untuk pesona ke depan 7 Insya Allah bebas banjir teman teman Sekian dulu teman teman videonya Kita lanjut lagi di kemudian video ya Progres blok C dan blok D Terima kasih Jangan lupa untuk bantu Rukung channel ini Dengan cara subscribe Comment dan like Pak ayo pak Terima kasih Sekian teman teman Dadah bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih